Intro Kesel dengan kemacetan di Jakarta? Bosan sendirian di mobil atau motor di kalamacet? Kalau begitu berbagi kendaraan saja. Gagasan ini digulirkan komunitas Nebengers yang memakai media sosial sebagai penghubung antara pencari dan pemberi tumpangan. Kini Nebengers punya lebih dari 40 ribu followers di Twitter dan komunitas serupa ikut berkembang di sekitar Jakarta. Riku Suma hadir di peringatan 2 tahun komunitas ini di Jakarta. Saya punya kendaraan yang lebih besar manfaatnya dibandingkan sebuah mobil, Fortuner atau Camry. Saya punya kendaraan yang lebih besar yang ketika kemarin KRL anjlok kendaraan itu bisa mengangkut orang-orang pulang ke rumah. Saya punya Nebengers. Nebengers adalah sebuah komunitas yang dilintis untuk mengajak masyarakat umum berbagi kendalaan. Idenya simpel ngajak orang bareng pergi ke satu tempat. Kenapa orang bareng? Karena kita tahu sekarang macet itu di mana-mana. Sedangkan isinya 1-2 orang doang di mobil. Kalau misalkan kita bisa saling berbagi kendaraan, saling nebeng-nebeng, langkah indahnya bisa bersosialis sama teman-teman. Bersama dua pendiri lainnya, Putri Sentanu dan Maria Stefani Putri. Mereka mengawali aktivitas Nebengers dengan memanfaatkan media sosial Twitter. Melalui akun at Nebengers, para anggota komunitas melakukan penawaran untuk menumpang atau menyediakan tumpangan. Tapi, apakah itu cukup aman? Kalau menjamin sih enggak ya. Maksudnya kita pun juga tetap-tetap memanti teman-teman itu pas pada. Salah-salahnya ada jangan cara memanfaatkan Nebengers. Jadi yang selama ini memang kami beruntung karena akses Twitter itu sebenarnya lebih memudahkan orang untuk mengenal orang siapa dia. Nebengers membagi anggotanya berdasarkan tempat tinggalnya yang mereka sebut distrik. Setiap distrik dikoordinil oleh seorang lurah. Dan kini, pelantikan lurah baru pun tiba. Pingkan baru saja dilantik sebagai lurah untuk memimpin warga di distrik Cinele periode 2013 hingga 2014. Jadi lurah, aduh capek ngurusin warga-warga. Tidak ada yang tapi seru banget sih ngurusin warga-warga. Kebetulan Cinele baru ada dua besi, orangnya paling sedikit. Pingkan sudah bergabung dengan Nebengers sejak tahun 2012. Anggota komunitas yang aktif di Cinele sudah mencapai 60 orang. Mereka antusias menyambut gagasan Nebengers ini. Nebengnya kalau kita di Cinele kebetulan banyak yang kantornya Fatara Sudirman. Jadi kalau yang Sudirman kan 3 in 1 dulu. Daripada yang ngasih tebengan untuk bayar joki 3 in 1, mendingan kita ajakin dengan anak-anak Cinele semua ikutan nebeng yang bertebengan. Dalam 10 bulan terakhir, jumlah kendaraan di Jakarta bertambah hingga 1,2 juta kendaraan. Dampaknya, kemacetan semakin parah. Gagasan berbagi kendaraan semacam Nebengers ini disambut oleh Bambang Susantono sebagai upaya aktif masyarakat melawan kemacetan. Salah satu cara untuk mengurangi adalah melakukan care sharing, car sharing seperti ini. Jadi ada satu gerakan berbasis komunitas seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Nebengers yang sebetulnya kalau kita lihat manfaatnya banyak banget. Salah satunya tentu kalau dari sisi makro, jumlah kendaraan dikurangi, jumlah kendaraan dikurangi artinya konsumsi BBM berkurang, konsumsi BBM berkurang artinya polusi berkurang. Saat ini Nebengers telah meluncurkan aplikasi yang berbasis Android dan dapat dinikmati secara gratis. Pendekatan pelayanan transportasi semacam ini juga tengah dipertimbangkan untuk Jakarta. Mulai tahun depan, Pak Jokowi dan Pak Ahok merencanakan agar misalnya jadwal busway real-time ada di gadget, kita juga akan masukkan jadwal KRL di gadget real-time. Jadi semua itu akan memudahkan kita untuk melakukan perjalanan. Cara yang dilakukan komunitas Nebengers menjadi salah satu solusi yang bisa mengurangi volume kendaraan di jalanan ibu kota yang sudah berlebih. Kami lebih kepada punya harapan sebagai Nebengers adalah sebagai alternatif ke moda transportasi. Kalau alternatif moda akan ada angkotan umum, ada angkotan pribadi, ada kendaraan pribadi, kami lebih kepada transportasi sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!